Intro Penyebaran wabah penyakit akibat coronavirus atau COVID-19 yang begitu cepat dan masif, serta tingginya lonjakan kasus terkonfirmasi positif corona, akhirnya membuat Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahad mengajukan permohonan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang ditunjukkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran pada tanggal 26 Mei 2020 lalu. Pengajuan permohonan sosial berskala besar PSBB yang ditunjukkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah tersebut tertuang dalam surat bernomor 3602 garis miring 124 garis miring BPBD garis miring KPS 2020 dan diajukan pada selasa tanggal 26 Mei 2020 yang isinya menyikapi semakin meluasnya penyebaran wabah penyakit akibat coronavirus disease 19 atau COVID-19 serta tingginya lonjakan kasus konfirmasi COVID-19 dalam kurun waktu beberapa hari belakangan di wilayah kerja Kabupaten Kapuas dan guna menekan lajunya penyebaran penyakit tersebut sehingga tidak semakin merebak dan dapat dikendalikan. Surat ini juga diajukan berdasarkan atas kajian epidemiologis penyebaran kasus sehingga Bupati Kabupaten Kapuas Ben Brahim mengajukan permohonan penerapan dan pemberlakuan PSBB di wilayah Kabupaten Kapuas untuk segera disetujui dengan dukungan Pemprov Kalteng, Pusat serta Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sebelumnya Gubernur Kalimantan Tengah telah menyurati Bupati Kapuas dengan surat bernomor 360 garis miring 60, garis miring GT, garis mendatar COVID-19 dengan sifat surat segera. Terkait kajian penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB tertanggal 22 Mei 2020 di wilayah Kapuas. Isi surat tersebut antara lain, memperhatikan peningkatan jumlah konfirmasi yang positif di wilayah Kapuas dan hasil kunjungan kerja Gubernur ke Kabupaten Kapuas pada Kamis 21 Mei 2020 kemarin. Dari Palangkaraya, Olivia Teja, Jurnal TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!